Jadwal resmi SEA Games 2021 Vietnam telah dirilis. Timnas Mobile Legends diagendakan bertanding pada tanggal 18-20 Mei mendatang. Publik menanti siapa lawan Timnas Indonesia di babak grup, ternyata Indonesia disatukan dengan sang tuan rumah, Vietnam. Sebelum kita lanjut, yang belum subscribe silahkan di-subscribe dulu, agar kalian selalu update video berita terbaru. Kepala pelatih Timnas, Richard Permana mengunggah dalam instastory-nya hasil drawing nomor MLBB SEA Games Vietnam yang melibatkan tujuh negara. Pot pertama diisi oleh juara dan runner-up SEA Games 30 lalu yakni Filipina dan Indonesia. Keduanya dipisahkan ke grup A dan grup B. Filipina akan bertemu dengan Malaysia, Laos dan Myanmar sementara Indonesia disatukan dengan Vietnam dan Singapura. Di atas kertas, Indonesia dijagokan untuk jadi juara grup, pun begitu Filipina di grup A. Bila dibandingkan SEA Games sebelumnya, jumlah peserta saat ini berkurang dari sembilan menjadi tujuh. Di babak hanya dicari dua tim dengan poin tertinggi untuk melaju ke babak playoff, tim terbawah langsung tereliminasi. Di playoff nanti, tim teratas dari kedua grup bakal langsung bertemu di upper bracket. Tim yang berada di lower bracket akan tereliminasi gila kalah. Berada di upper bracket bakal jadi keuntungan besar karena pemenang langsung berada di grand final. Selain Mobile Legends, nomor lain juga sudah menetapkan lawan dan jadwal tandingnya. FIFA Online 4 misalnya bakal bertanding melawan Singapura dan Thailand pada tanggal 14 Mei mendatang. Timnas Crossfire Indonesia yang dapat jadwal main terakhir bakal berjumpa Filipina di tanggal 21 Mei. Mari kita doakan, semoga timnas Indonesia bisa mendapatkan hasil positif di SEA Games Vietnam nanti. Terima kasih sudah menonton.